Halo Sportlovers, selamat datang di channel Ultras Corner and thanks for watching our channel. Don't forget to like, subscribe and comment. Juventus berpotensi dicoret dari keikut sertaan mereka dari Liga Champions dan Liga Italia 2021-2022. Hal itu karena keputusan Juventus yang ambil bagian di Liga Super Eropa, kompetisi tandingan Liga Champion. UEFA akan mengumumkan hukuman pada Juventus, Real Madrid, dan Barcelona atas keikut sertaan di Liga Super Eropa pada Rabu. Tujuannya, UEFA ingin menyelesaikan masalah sebelum Piala Eropa 2020 yang mulai bergulir Jumat malam. Tulis serah Republika, mengutip dari Football Italia selasa 8 Juni. Mungkin saja mereka dikeluarkan dari Liga Champions musim depan atau bisa juga denda, Juventus, Real Madrid, dan Barcelona merupakan tim yang berkomitmen di ajang Liga Super Eropa, lanjut laporan tersebut. Nah, sementara itu, Presiden FIGC Gabriel Gravina mengatakan akan mencora Juventus dari Liga Italia 2021-2022, jika hingga 21 Juni 2021 mereka belum mundur dari Liga Super Eropa. Kata Gravina mengutip dari Marka, mereka yang merasa harus berpartisipasi dalam kompetisi yang tidak diizinkan, FIGC, FIFA, dan UEFA akan kehilangan afiliasi mereka. Aturan ini berlaku untuk lisensi nasional. Kata Gravina, jelas jika hingga 21 Juni sebuah tim ingin tampil di kompetisi yang bersifat pribadi, Liga Super Eropa, mereka tak akan diizinkan tampil di kompetisi kami. Tutup Gravina. Seiring dengan kencangnya kabar di atas kemana Cristiano Ronaldo akan melanjutkan karir, sejauh ini ada dua klub yang berpotensi mendatangkan Cristiano Ronaldo, yang Manchester United dan Paris Saint-Germain atau PSG. Menurut jurnalis The Sunday Times, Duncan Kessels, agen Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, sudah mendekati manajemen Manchester United. Gayung pun bersambut, manajemen Manchester United pun tertarik memulangkan CR7, saban akrab Cristiano Ronaldo. Kata Duncan Kessels, dikutip dari Mirror, Cristiano Ronaldo telah ditawari ke Manchester United. Respon Manchester United adalah, Ya, kami tertarik. Alasan kuat Manchester United ingin mendatangkan Cristiano Ronaldo, karena ingin memenangkan hati pendukung setan merah. Jika Manchester United ingin memenangkan hati fans, mendatangkan Cristiano Ronaldo adalah pilihan terbaik. Cristiano Ronaldo dapat menjadi pusat serangan. Kemudian dari sisi komersial, Ronaldo akan sangat berharga bagi Manchester United. Kata Kessels, Bagaimana dengan PSG? Menurut laporan AS, Les Parisians julukan PSG, paham mereka kesulitan mempertahankan Kylian Mbappé yang diburu Real Madrid. Karena itu, sebagai antisipasi kehilangan Kylian Mbappé, manajemen PSG tertarik mendatangkan Cristiano Ronaldo. Jadi kemana Cristiano Ronaldo akan berlabuh pada musim depan? And that's a wrap! Jangan lupa untuk terus support channel Ultras Corner agar terus berkembang. Hit the like button, subscribe, comment, and of course, share this video on your social media. Thanks for watching! sub indo by broth3rmax